Intro Untuk mengetahui kelanjutan perkembangan kasus temuan BPK terkait dengan penyelesaian tututan ganti rugi terhadap pendahara Provinsi Banten beserta kendala penyelesaiannya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPRR melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Banten Wakil Ketua BAKN DPRR Wilgo Zainar menyampaikan adanya temuan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 yang berakibat kerugian daerah Kita ingin mendorong BPK karena memang masa tindak lanjut itu sekitar 60 hari kerja Nah waktu ini sangat terbatas 60 hari kerja Tetapi sampai hari ini kita lihat dari tahun 2015 sampai dengan hari ini masih banyak yang masih tersisa ya tindak lanjutnya itu Sementara itu anggota BAKN DPRR dari fraksi PKS Junaidi Auli mengatakan laporan keuangan harus disusun secara detail meskipu hanya sebesar 1 rupiah Untuk itu temuan-temuan yang sudah didapatkan harus betul-betul dikawal dan diawasi penyelesaiannya Junaidi meminta pihak BPK untuk memberikan sanksi kepada entitas yang diperiksa meski sudah 80% ditindak lanjuti Kita juga melihat sebenarnya masih banyak di tahun-tahun sebelumnya juga yang belum ditindak lanjuti Itu juga menjadi perhatian kita Kemudian yang ketiga sampai sejauh mana keterlambatan tindak lanjut ini betul-betul bisa diberikan langkah-langkah dari BPK maupun feedback dari Provinsi Banten itu apa Provinsi Banten Gunar Soti VR Parlemen melaporkan Banten Gunar Soti VR Parlemen